Kita ke informasi pertama, Saudara, pasca kaburnya pasien positif corona di Palu, Sulawesi Tengah, pengamanan di RSUD Anutapura terpantau normal. Pasien diketahui kabur melalui bangunan yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Berdasarkan pantauan tim Kompas TV, hingga Kamis malam pengamanan di RSUD Anutapura, Palu terpantau normal. Tidak ada penjagaan khusus yang tampak di sekitar rumah sakit. Meski demikian, petugas jaga tetap melakukan patroli serta pendataan bagi pengunjung rumah sakit. Dua orang pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 melarikan diri. Satu pasien bahkan sudah dua kali melarikan diri. Pasien Syaril kabur dari RSUD Anutapura, Palu melalui pintu yang terhubung dengan bangunan rusak. Sementara satu lainnya, perinisial R, melarikan diri dari pondok perawatan asrama haji. R baru akan dirawat di RSUD Anutapura, Palu setelah hasil swabnya menunjukkan positif corona. Sudah meninggalkan rumah sakit dan satu hari kemudian kembali ditemukan. Kali ini kembali saudara Syaril meninggalkan rumah sakit Anutapura tanpa izin. Kedua, ini bersamaan. Saudara Rajak umur 59 tahun juga meninggalkan kota Palu dalam posisi dirawat di ruang isolasi asrama haji. Hasil swab terakhir dia positif juga. Tapi saya dengar tadi kabarnya sudah naik bis, sempat naik bis untuk meninggalkan kota Palu. Ini adalah rekaman kamera pemantau RSUD Anutapura, Palu saat pasien bernama Syaril pertama kali kabur dari ruang isolasi pada 19 Juni yang lalu. Dalam rekaman ini, tampak pasien positif COVID-19 keluar dari ruang isolasi dengan berjalan santai. Pasien keluar tanpa ada pihak yang menemani. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasien positif corona yang kembali melarikan diri di Palu, Sulawesi Tengah, sudah bergabung bersama Kompas Malam melalui Skype Bapak Heri Mulyadi, PLT Kepala RSUD Anutapura, Palu, yang juga Koordinator Penanganan PDP dan Pasien Positif Corona Gugus Tugas COVID-19 Palu. Selamat malam Pak Heri, sudah bergabung di Kompas Malam. Terima kasih. Ya, Pak Heri, sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian kedua pasien positif corona yang kabur, Pak Heri? Apakah sudah ada update-nya? Ya, terima kasih Mbak Sintia. Sejak pagi kami sudah koordinasi dengan Polres dan seluruh, kemudian dengan Dines Perhubungan, dan seluruh posko-posko sudah langsung dikoordinasi untuk segera memantau seluruh kendaraan-kendaraan yang keluar dari Kota Palu. Seperti itu. Artinya belum bisa ditemukan sampai malam hari ini ya, Pak? Kami konformasi kembali. Ya, untuk sampai saat ini, sampai sekarang, belum ada yang kabar. Saya tanya telpon keluarganya di Takalar. Katanya tidak mengetahui sampai saat ini posisi di mana saudara Syahrir ini. Ya, ya. Pak Heri, apa sebenarnya yang menyebabkan pasien positif corona ini melarikan diri? Bahkan satu diantaranya adalah pasien yang sama dan dirawat di rumah sakit yang sama, Pak Heri. Ya, terima kasih, Mbak Sintia. Saudara Syahrir ini tanggal 30 sudah negatif. Kemudian, swab berikutnya kemarin, itu ternyata hasilnya positif. Sehingga diberitahu oleh tim dokter dan perawat bahwa saudara Syahrir ini masih harus dirawat karena hasilnya masih positif. Nah, di sini dia sedikit kurang nyaman. Ada keinginan untuk segera pulang. Dia sempat telepon istrinya bahwa sebenarnya sudah sembuh. Cuma ditahan, padahal kita tidak ada niat menahan. Memang kebetulan hasilnya masih belum memungkinkan untuk dikatakan harus meninggalkan rumah sakit. Karena swab terakhir masih positif, saya kira begitu. Ya, sempat negatif lalu kembali positif. Sebenarnya sudah berapa lama pasien tersebut dirawat di rumah sakit tersebut, Pak? Ya, kurang sejak tanggal 19 ya. Kalau tidak salah, sejak tanggal 19. 19 pertama kali kabur, tapi sebelumnya sudah dirawat berapa lama? Itu waktu pertama sebelum kabur, itu 5 hari dirawat. Baik, baik. Artinya belum ada sebulan ya, Pak, ya untuk dirawat di rumah sakit Anutapura. Belum. Pak Heri, satu pasien yang kabur ini juga diketahui sempat naik kendaraan umum. Dan diketahui juga sempat berupaya untuk keluar dari Palu. Bagaimana gugus tugas COVID-19 Palu akan melakukan tracing ini, Pak Heri? Ya, ini yang tadi sekarang sudah dipantau. Yang dimaksud saudara R ya, ini? Ya. Yang saudara R ini sudah dipantau tadi, sempat ngobrol dengan dia punya anak. Bahwa sekarang posisinya sudah di kota Makassar. Dengan kendaraan umum? Itu yang kami tidak tahu akan tetapi, kemungkinan keluarga, kendaraan keluarga. Kendaraan keluarga. Jika sudah di Makassar, apakah sudah berkoordinasi dengan gugus tugas di Makassar, Pak Heri? Ya, tadi ini memang keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri yang menginginkan untuk segera, tiba, langsung dirawat. Untuk dirawat, artinya akan dilakukan perawatan lanjutan di Makassar? Ada perawatan lanjutan, iya. Karena ternyata R ini, swab-nya positif ya, hasil swab-nya positif. Ya, artinya satu pasien yang kabur saat ini terkonfirmasi sudah berhasil ditemukan dan akan dilanjutkan perawatan di Makassar. Betul seperti itu, Pak Heri? Ya, betul, betul. Itu penjelasan keluarganya ya. Sudah dikonfirmasi kembali oleh gugus tugas? Sudah, tadi keluarganya, keluarganya sudah ambil. Tadi keluarganya menjelaskan bahwa beliau akan langsung dirawat. Baik. Pak Heri, ini kan sudah kali kedua pasien yang sama kabur di rumah sakit yang sama. Lantas bagaimana dengan sistem pengamanan di RSUD Anutapura malam hari ini, Pak Heri? Apakah ada penambahan karena berdasarkan pantauan tim Kompas TV malam hari ini, pengamanan berlangsung normal? Apakah betul seperti itu? Jadi sebenarnya begini, kita harus paham dulu ya, bahwa pasien itu kan bukan tahanan. Seharusnya tingkat kesadaran seorang pasien juga ini yang harus diutamakan. Itu. Awalnya kita sempat pakai kunci, kemudian digembok itu sempat ya, pakai rantai, karena ada khawatiran. Akan tetapi ini berisiko juga. Daerah, jangan sampai terbakar atau gempa lagi, itu agak berisiko buat kami. Kemudian sejak COVID ini, TNI Polri sudah terlibat dalam pengamanan. Akan tetapi begitu rumah sakit Anutapura ini, ini kan bekas dampak bencana, gempa ya. Jadi masih banyak memang hal-hal yang mudah dilalui oleh pasien jika seandainya ada keinginan. Dan ini pasien cuma saudara seharus saja yang meninggalkan, yang lain tidak ada. Baik, baik. Terima kasih atas informasi Anda. Ada, saya tambahkan sedikit. Silahkan Pak Ria, singkat saja. Pasien, salah satu pasien di dalam, itu mengatakan kepada saya, empat hari lalu, saudara seharus ini mengajak untuk sama-sama keluar dari rumah sakit. Dia mengajak itu, meninggalkan rumah sakit. Tidak usah lagi di sini katanya. Itu penjelasannya tadi salah satu pasien kepada saya. Bahwa memang beberapa hari lalu, sudah mengajak kami, teman-teman yang sudah dirawat itu untuk meninggalkan rumah sakit. Dan dia sudah punya tempat untuk... Artinya sudah direncanakan dan tentunya gugus tugas COVID-19 di Palu akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Pak Heri Mulyadi, koordinator penanganan PDP pasien positif corona gugus tugas COVID-19 di Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Pak Heri.